Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan modul kedua dari praktikum fenomena dasar mesin. Modul kedua ini adalah hidrostatic pressure. Jadi hidrostatic pressure 2, tekanan hidrostatis 2. Kelanjutan dari modul 1. Oke, jadi tujuan dari percobaan hidrostatic pressure 2 ini adalah pertama, untuk menentukan gaya hidrostatis yang bekerja pada permukaan pesawat atau benda yang timbul dalam air. Kemudian yang kedua, untuk menentukan posisi garis aksi gaya dan untuk membandingkan letak yang ditentukan oleh percobaan dengan posisi teoritis. Jadi ada dua tujuan dari percobaan kita pada modul 2 ini. Ada pun peralatan yang digunakan seperti di modul 1, di modul 1 kemarin. Jadi ini peralatan yang kita gunakan di mana peralatan ini terdiri dari ini, yang warna oris, ini adalah kuadran. Kemudian ini ada wadah di mana kuadran ini kita letakkan di dalamnya. Wadah ini memiliki drain valve atau pembuangan air. kemudian di sini ada counterbalance atau masa penyimbang. Kemudian di sini ada titik pusat daripada lengan. Kemudian ada climbing screw, ini untuk mengikat kuadran ini dengan lengan penyimbang ini. Jadi ini tadi, ini adalah balance amat atau lengan penyimbang. Kemudian di sini ada level indikator. Untuk melihat apakah lengan dari ini seimbang atau tidak. Kemudian di sini ada wake hanger. Jadi tempat kita menggantungkan atau meletakkan massa di sini atau beban. Kemudian di sini ada spirit level. Gunanya adalah untuk kita melihat bagaimana posisi atau kedudukan daripada peralatan ini. Apakah dia sudah rata atau belum. Kalau belum rata, kita bisa menyetel kaki-kaki daripada wadah ini. Itulah gunanya dari spirit level melihat kerataannya. Oke, sekarang kita akan beralih kepada prosedur daripada percobaan. Oke, kita bisa jatikan video berikut. Pertama, seperti yang praktikum minggu lalu. Kita akan mengukur kuadran. Kuadran ini kita ukur dimensi-dimensinya. Itu lebarnya. Kemudian tinggi seperti ini. Kemudian panjang lengan. Kemudian tinggi daripada kuadran kepada lengan. Jadi data ini nanti kita bisa lihat untuk data berikut ini. Jadi tadi ada panjang lengan. Kemudian ada tinggi daripada kuadran ke lengan. Kemudian ini tinggi kuadran yang D. Kemudian di sini tadi ada B yang lebar. Jadi di sini setelah diukur. Maka diperoleh hasil pengukuran kuadrannya adalah panjang lengan L nya 275 mm. Ini dikonversikan ke dalam meter. Terubah ke dalam meter. Kemudian lebar kuadrannya yang B. Ini tadi. B sama dengan 75 mm. Ini juga dirubah ke dalam meter. Kemudian tinggi kuadran D. Itu tingginya itu adalah 100 mm. Ini juga dirubah ke meter. Kemudian jarak kuadran ke lengan penyimbang. Yang H ini ya. Dari titik ini kemari. Itu adalah 200 mm. Ini kita ubah ke dalam satuan meter. Pada percobaan kali ini kita memerlukan sifat-sifat dari Vlida. Jadi di sini adalah masa jenis dari Vlida. Dalam hal ini Vlida yang kita gunakan nanti adalah air. Maka Rho nya adalah kita ambil 1000 kg per meter kubik. Dan persifatan gravitasi yang kita gunakan G adalah 9,81 meter per seken kuadran. Selanjutnya setelah kita ukur tadi dimensi-dimensinya. Maka selanjutnya. Kita bisa lihat di sini. Ini tadi kita setel dulu peralatan ini. Apakah dia sudah betul-betul rata permukaannya. Kemudian kita bersihkan daripada kuadran ini. Dari permukaannya dari air-air yang sisa yang ada. Untuk mengurangi tegangan permukaan. Selanjutnya. Setelah itu kita letakkan lengan ini bersetak kuadrannya kepada titik. Seimbangannya ini. Setelah itu kita letakkan hanger. Untuk menggantungkan nanti masa atau beban di sini. Maka di sini tadi lengannya bergerak. Maka untuk itu kita perlu seimbangkan. Maka kita menyeimbangkannya dengan cara memutar counter balance ini. Memutar sampai dia seimbang. Jadi setelah kita putar. Kemudian nanti kita cek apakah dia sudah benar-benar seimbang. Dengan cara melihat tadi level ini. Jadi titik ini kita lihat titik keseimbangannya. Kalau dia sudah berada pada titik ini. Itu dia berarti sudah seimbang. Selanjutnya kita letakkan masa atau beban pada hanger. Kemudian kita tambahkan air. Sehingga nanti lengan ini dia akan bergerak naik. Jadi setelah dia seimbang. Setelah dia seimbang lengan ini. Maka yang kita lakukan adalah melihat ketinggian air. Kita lihat ketinggian air yang terjadi. Berapa pada masa yang satu tadi. Sepertama kita letakkan. Berapa ketinggian airnya. Ini kita lihat kita catat. Kemudian setelah kita catat. Maka nanti ini gunanya adalah untuk perhitungan kita berikutnya. Kemudian selanjutnya setelah kita catat. Kita tambahin beban yang berikutnya. Jadi beban ini akan kita berikan beberapa kali. Yang pertama nanti pada posisi air di sini. Itu adalah belum mencapai pada titik di sini atas sini. Artinya ini yang masih tidak tenggelam. Jadi setelah kita berikan beban. Nanti kita catat lagi berapa ketinggian airnya. Kita berikan beban. Kita masukkan lagi air. Sampai dia seimbang. Kemudian kita catat. Jadi sampai nanti beberapa kali pemberian pembebanan. Begitu seterusnya sampai beberapa pembebanan yang kita berikan. Jadi setelah itu. Setelah selesai kita berikan pembebanan. Jadi nanti ada beberapa pembebanan. Baik itu pada saat air belum mencapai pada titik melewati dari segi perkuadran ini. Maupun nanti setelah melewati. Jadi begitulah pengumpulan datanya. Jadi kalau kita lihat nanti datanya itu adalah yang setelah diperoleh. Seperti ini. Jadi hasil pengamatan daripada pembebanan dan pengisian air. Itu pada saat terendam sebagian. Saya katakan tadi. Dia masih dalam di batas bawah ini. Maka masa yang diberikan ada lima kali percobaan. Pertama 80 gram. Maka kedalaman air atau ketinggian air. Itu setelah dilihat dan dicatat itu adalah 58 milimeter. Jadi setelah itu kita tambahkan lagi beban. Sebanyak 20 gram. Menjadi totalnya 100 gram. Kemudian kita tambahkan air lagi. Setelah lengannya seimbang. Kita kembali melihat atau mencatat berapa ketinggian air. Begitu seterusnya. Bebannya sehingga menjadi 120 gram. Tambah air setelah lengannya seimbang. Berapa ketinggian air. Jadi disini tercatat 72 milimeter. Begitu seterusnya untuk terendam sebagian. Artinya terendam sebagian. Nanti posisi air itu adalah di bawah ini. Kemudian untuk terendam seluruhnya. Maka setelah tadi beban kita berikan sebanyak 160 gram. Kita tambahkan lagi. Sehingga masanya menjadi 270 gram. Berarti ini kita tambahkan 110 gram. Kemudian kita catat ketinggian permukaan airnya berapa. Ini disini 111 milimeter. Kemudian kita tambahin lagi beban. Kemudian kita tambah air untuk melihat keseimbangan lengannya. Maka diperoleh data untuk ketinggian permukaan air untuk 300 gram. Masanya itu adalah 118 milimeter. Jadi begitu seterusnya sampai kepada data yang terakhir ini 390 gram. Maka ketinggian airnya 141 milimeter. Jadi begitulah sampai tadi batas yang ini. Yang terakhir data itu kita peroleh. Selanjutnya setelah itu percobaan kita selesai. Maka ini kita buka kerannya untuk membersihkan dan membuang air. Di sini. Jadi itu proses atau langkah-langkah percobaan dilakukan untuk modul kedua ini. Hidrostatic pressure yang kedua. Oke. Jadi demikian untuk prosedur percobaannya. Selanjutnya tugas kita adalah setelah tadi ini data-data terkumpul. Setelah data terkumpul maka kita akan menghitung. Menghitung data-data kita. Seperti ini. Ini rumus yang kita gunakan. Jadi hasil perhitungannya untuk terendam sebahagian. Ini tadi data-data yang sudah kita peroleh. Ada lebarnya B kemudian D. Di sini. Kemudian kita hitung. Pertama yang kita hitung adalah untuk terendam sebahagian. Momen puntir atau N dengan satuan Newton meter. Maka rumusnya momen puntir ini sama dengan masa. Dikali gravitasi, dikali L. Ini saja yang kita ketahui. Dalam Hilni, masa. Tadi L-nya panjang lengannya tadi. Ini sudah kita ukur dalam satuan meter. Maka masanya ini. Yang tadi di sini kita peroleh dalam satuan gram. Ini semuanya kita ubah ke dalam satuan kilogram. Demikian juga nanti kedalamannya. D ini. Ini kita ubah satuannya ke dalam satuan meter. Jadi ini tinggal kita masukkan. Angka-angka yang sudah kita peroleh tadi. Masanya, gravitasi, dan panjang lengannya L. Kemudian gaya hidrostatis. F. Satuan Newton. Rumusnya ini. F sama dengan. Ini berat jenis. Masa jenis. Ru dikali G. Ru-nya tadi kita ambil air. 1000. G gravitasinya 9,81. Kemudian B. Hasil pengukuran tadi kita. Kemudian D. Berarti ini. D yang di sini adalah. Kita ambil data yang pertama dulu. Yang ini. Nah D. Jadi. Masanya. Ambil masa yang pertama dulu. Itu perhitungan. Perhitungan pertama. 80 gram. Ubah ke dalam kilogram. Kemudian ini untuk milimeternya. Ubah ke dalam meter. Kalau ini berarti kita bagi dengan 1000. 0,08. Yang di sini 0,058. Ya. Maka masukkan nilai D yang dalam. Satuan meter. Ya. Dikuadarkan dibagi dua. Kemudian itu pusat tekanan percobaan terhadap pivot. HP double aksen. Ya. HP double aksen. Ini rumusnya. Masa kali gravitasi. Dikali L. Dibagi F. Jadi hasil dari sini F. Berikutnya pusat tekanan teroris terhadap muka air. Ya. H aksen. Satuannya meter. Jadi yang HP tadi yang ini ya. Yang ini. Kemudian ini H aksen. Ya. Satu. Rumusnya adalah H aksen sama dengan 3D ditambah D per 6. Jadi D tadi adalah ketinggian permukaan air. Ya. Jadi tadi kita ambil untuk percobaan atau data yang pertama dulu. Ya. Kemudian ini H aksennya tadi. Kemudian pusat tekanan teroris secara pivot. H T double aksen. Maka H T double aksen ini adalah sama dengan H. Ya. D kurang D ditambah H aksen. Jadi H tadi tingginya ya. Tinggi daripada kuadran tadi. Kemudian D tadi kedalaman atau ketinggian air. Ini tutur dam sebagian. Ditambah H aksen. H aksen kita perlu dari sini. Jadi begitu. Untuk perhitungan itu terendam sebagian. Berikutnya. Ya. Untuk data yang pertama juga. Kita hitung untuk yang terendam seluruhnya. Ya. Rumusnya untuk momen puntir ini sama. Untuk gaya hidrostatis ini yang berbeda ya. Dengan terendam sebagian tadi. Ya. Di sini FT sama dengan. Ru D kali G kali B kali D. Ya. Lihat data-data yang sudah kita perlu. Jadi D tadi. Ya kecil ini. D kecil kita ambil itu data pertama saja ya. Kita hitung. Demikian juga dengan pusat tangan percobaan terhadap pivot. HP aksen. Ya. Kemudian pusat tangan terus terhadap muka air. Jadi data-data yang kita perlu tadi. Kita masukkan kemari untuk menghitung. Ya. Sampai nanti akhirnya. Setelah hitungan yang kita peroleh. Maka masukkanlah data-data tadi kemari. Ya. Perhitungan terendam sebagian. Masanya tadi kita ubahkan dalam satuan kilogram. Kemudian M nya setelah kita hitung. Ya kita hitung. Berapa nilainya atau hasilnya. Dituliskan kemari. Kemudian kedalaman tadi yang sudah kita amati. Ya. Ketinggian airnya. Letakkan datanya kemari. Dalam satuan meter. Kemudian gaya terus hati setelah kita hitung. Tadi letakkan hasilnya. Jadi ini data pertama. Merupakan hasil perhitungan yang di sini. Ini nanti dihitung. Itu. Ini ya. Kemudian ini kita hitung hasil dari hari perhitungan. Data kedua, ketiga, keempat. Ini yang ditampilkan hanya hasilnya saja kemari. Masukkan ya. Demikian juga untuk yang terendam seluruhnya. Dengan menggunakan rumus yang di atas tadi. Jadi inilah hidrostatis pressure dua. Jadi kita bisa melihat pusat tekanan percobaan terhadap pivot. Kemudian pusat tekanan teori terhadap muka air. Kemudian pusat tekanan teori terhadap pivot juga. Ini teoritisnya, ini percobaan. Ya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Jadi berikutnya adalah tugasnya. Nanti Anda membuat laporan. Laporan praktikum. Ini sudah saya share ke dalam e-learning. Ya. Untuk panduan pelaporannya. Ini tadi nanti Anda isi sesuai dengan data-data yang diperoleh. Ya. Kemudian hasil pengamatannya. Kemudian hasil perhitungan. Jadi ini Anda gambar, Anda tuliskan. Kemudian Anda hitung. Ini itu data pertamanya saja yang dihitung. Ya. Dihitung semua. Ya. Baru di sini Anda masukkan hasil-hasil perhitungannya. Ya. Jadi masukkan di sini. Ini yang akan Anda laporkan. Ya. Dan dikumpulkan di e-learning. Ya. Jadi sekali lagi laporan praktikum ini Anda wajib serahkan. Dan Anda tulis dalam tulis tangan ya. Dengan menggunakan tulis tangan saja. Jadi gambar. Ya. Ya. Kemudian setelah itu Anda scan. Anda kirim ke e-learning. Ya. Ke e-learning kita. Untuk kumpul. Untuk modul. Yang kedua. Ya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Dan saya harapkan ini dapat dipahami. Ya. Kalau ada nanti yang kurang jelas. Bisa kita diskusikan melalui grup WA yang sudah kita bentuk. Kita bisa berdiskusi di situ ya. Terima kasih. Demikian. Semoga ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.